Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabrun Jamil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka JNR Kepulauan Saat ini ada di Pulau Gondong Bali Untuk kembali melakukan implementasi Terkait dengan proyek perubahan pasti cerdas Peningkatan angka partisipasi siswa dengan cara datang siswa Setelah beberapa minggu yang lalu kita melakukan sosialisasi Untuk mengajak mereka kembali bersekolah, melanjutkan sekolahnya Alhamdulillah, kalau tahun lalu hanya 10 orang yang melanjutkan pendidikan sekolahnya Ke jenjang sekolah menengah pertama Tahun ini kami berhasil mengajak sebesar atau sebanyak 64 orang siswa Yang ikut program pasti cerdas melalui dinjang pendidikan sekolah menengah pertama Saat ini beberapa hari yang lalu kami sudah memulai proses implementasi belajar mengajar Mulai dari proses pendaptaran pemberian bantuan seragam sekolah Yaitu seragam musis dan seragam pramuka kepada 64 siswa yang ikut dalam proses kegiatan pasti cerdas Ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan Mulai dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Diberikan pemahaman kepada anak didik baru Bagaimana mereka mampu mengenal lingkungan sekolahnya Mengetahui sarana dan prasarana yang ada Dan mengenal semua guru yang terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolahnya Termasuk bagaimana mengenakan kurikulum-kurikulum yang dipakai untuk proses belajar mengajar Beberapa kegiatan yang mendukung telah diberikan kepada anak Seperti adanya kegiatan ekstra kurikuler berupa kegiatan pramuka yang dilakukan pada malam hari Alhamdulillah anak-anak semangat untuk melaksanakan Dan bentuk kolaborasi dari orang tua siswa sangat besar sekali Para orang tua siswa mampu memfasilitasi anak-anaknya untuk penyediaan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan ekstra kurikuler Pada saat itu kita mengajarkan kepada mereka terkait dengan mata pelajaran keperamukaan Bagaimana baris berbaris yang baik Bagaimana cara melaksanakan upacara dan beberapa bentuk kegiatan Kita telah melaksanakan proses belajar mengajar Mulai dari penerapan kurikulum nasional Kurikulum muatan lokal Termasuk menayangkan video pembelajaran interaktif Yang telah disusun sebelumnya oleh para guru-guru yang ada di Kabupaten Pangkep Kita berikan pembelajaran digital offline melalui sarana televisi Yang Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan CSR dari Bansul Selbar Cabang Pangkep Berupa penyediaan televisi yang menjadikan sarana pembelajaran digital offline Kemudian beberapa bentuk pelajaran Seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika Dan beberapa pelajaran yang lainnya sudah kita lakukan Dan sudah memberikan beberapa tugas kepada anak-anak Untuk bisa diselesaikan sebagai bahan evaluasi Apakah mata pelajaran yang disampaikan oleh tim guru Pasti Cerdas Dapat diserap oleh anak-anak peserta didik Yang masuk dalam program Pasti Cerdas Pasti Cerdas Saya sangat bersyukur dengan adanya program Pasti Cerdas Karena saya bisa kembali bersokalan di Stampe Sehingga cita-cita saya menjadi pulang bisa terlalu Saya sangat bersyukur dengan adanya program Pasti Cerdas Karena sangat membantu kami selaku orang tua siswa Anak kami bisa kembali sekolah Saya sangat senang dengan adanya program Pasti Cerdas Karena dengan adanya program tersebut Siswa kami bertambah Yang tadinya hanya pendaptar PPDB baru saya berjumlah 26 orang dengan 2 pulau Yaitu pulau pandangan dan pulau kepupusan Dengan adanya program Pasti Cerdas Yaitu peningkatan angka partisipasi siswa Dengan datangi siswa khusus di Godong Bali saja Jumlah siswa baru saya yaitu 64 orang Maka kami sebagai kepala UPT SMP Negeri Satap 13 Luka Tupak Biring Siap membantu memfasilitasi pembelajaran di Pulau Godong Bali Sesuai kemampuan sekolah kami Termasuk pengajar serta buku-buku yang diperlukan Kami komunitas guru hebat berbagi Siap mendukung dan membantu setiap kegiatan Pasti Cerdas untuk mengatasi anak putus sekolah Dan dijamin bisa sekolah kembali Pangkep hebat Pasti Cerdas Guru hebat berbagi Cerdas berkarakter Yes, yes, yes Pangkep hebat Pasti Cerdas Pangkep hebat Pasti Cerdas Pangkep hebat Pasti Cerdas